musik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman apa kabar semuanya semoga sehat selalu ya teman-teman dimanapun kalian berada sedoakan semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala maaf ya teman-teman baru kali ini bisa bikin video lagi ya karena kemarin-kemarin udah sakit ya teman-teman ini aja baru sembuh ya teman-teman tapi kepingin makan yang gorengan yang pedas cemilan yang pedas-pedas ya teman-teman jadinya saya hari ini mau bikin gorengan bakso telur ya teman-teman nah sekarang saya mau langsung aja ya unjukin ke teman-teman bahan-bahan yang sudah saya siapkan untuk bikin bakso goreng telur ya teman-teman ini dia ya bahan-bahannya nah ini ya teman-teman bahannya sudah saya siapkan ini pertama-tama ada bakso ya ini bakso kecil ya teman-teman kemudian ada daun bawang dua butir telur dan bumbunya saya menggunakan garam masako merica bubuk penyedah masakan dan bawang putih bubuk ya teman-teman ini saya gunakan secukupnya aja ya sekiranya saja karena saya bikin sedikit jadi ini saya taruhin sedikit-sedikit aja ya teman-teman biar rasanya pas kemudian dua sendok makan tepung kanji atau tepung tapioca ya karena telurnya dua butir jadi tepungnya saya gunakan dua butir cukup ini aja bahan-bahannya ya teman-teman sekarang kita langsung aja ya ke cara pembuatannya pertama-tama kita potong dulu ya daun bawangnya ini daun bawangnya kita potong kecil-kecil aja ya sekiranya saja ya teman-teman pakai gunting aja ya biar praktis jadi nggak perlu ribet ambil pemotongan ya teman-teman pisau atau kalenan ya cukup pakai gunting aja biar simple ya penting ada rasa ya teman-teman kalau teman-teman punya daun bawang kalau tidak punya ya tidak apa-apa ya teman-teman bisa di skip ya ini cuma tambahannya aja nah ini ya teman-teman bawangnya udah selesai kemudian kita masukin bumbu-bumbu semuanya ya kita masukin semua kemudian tepung kanji kita masukin semua lalu kita kasih air ya teman-teman ini kita kasih air 6 ya ini 2 sendok makan tepungnya airnya 6 sendok makan ya teman-teman kemudian kita aduk-aduk sampai tepungnya tepungnya larut ya nah seperti ini ya teman-teman cukup seperti ini ya ini udah larut semuanya kemudian kita masukin telur ya telurnya seperti ini ya teman-teman kemudian kita kocok lagi ini telurnya kita kocok sampai benar-benar tercampur rata dengan tepung yang tadi ya seperti ini ya teman-teman nah telurnya sudah tercampur rata ya teman-teman kemudian kita masukin basuh ya ini basuhnya kalau mau dipotong dipotong aja ya kalau enggak yaudah biarin aja ya teman-teman ini saya mau belah seperti ini aja ya seperti ini kalau mau enggak dipotong juga enggak apa-apa ya teman-teman ini saya potong aja biar kelihatan cantik ya basuhnya biar mekar nah sekarang kita aduk-aduk lagi ya teman-teman sampai tercampur rata kalau udah tercampur rata seperti ini sekarang kita langsung aja ke dapur ya teman-teman let's go nah ini ya teman-teman saya pakai cetakan matapak ya matapak mini seperti ini ini kita tuangkan sedikit-sedikit ya sedikit-sedikit seperti ini aja nah cukup seperti ini aja ya teman-teman sedikit jangan terlalu banyak-banyak ya ini apinya kita kecilin kita pakai api sedang ya seperti ini kemudian kalau minyaknya udah panas kita masukin basuhnya 2 biji ya seperti ini seperti ini ya teman-teman kopi ini ya teman-teman kalau telurnya sedikit kita tambahin aja ya seperti ini biar pasah aja ya teman-teman kemudian kita balik ya ini kita balik seperti ini ya dan ngangkap dan ini ceket juga buat ide jualan ya teman-teman seperti ini seperti ini sekarang kita tutup ya sebentar aja seperti ini ya teman-teman sekarang kita lihat ya kita lihat dulu semoga matang ya wah providing jualan ya teman-teman sekarang ini boleh kita angkat ya nah ini ya teman-teman hasilnya gorengan basu telur yang kita bikin tadi bener-bener enak banget Masya Allah harumnya udah kecium bau daun bawang dan bubunya ya kerasa dan kecium banget ya teman-teman tadi udah saya citipin satu biji Nah cara makannya seperti ini ya teman-teman ini kita siapkan piring atau buat yang ide jualan ya kita ambil satu aja nah seperti ini ya buat ide jualan kemudian kita kasih saus sedikit aja kalau pakai saus seperti ini ya teman-teman biasanya pakai botolan juga kan ada nah ini ada teman-teman bener-bener enak banget boleh dicoba teman-teman ya bener-bener enak teman-teman pas banget temen-temen kalau dibikin ide jualan ini pasti akan laku banget buat apalagi di rumah ya seperti saat ini musim pandemi ya teman-teman cocok banget buat ide jualan di rumah buat anak-anak juga ya Nah kalau teman-teman mau boleh coba di rumah ya tentunya dengan resep dan cara saya yang tadi ya teman-teman dan jika teman-teman suka dengan video saya jangan lupa komen like and share ya teman-teman semoga video saya ini bermanfaat buat kita semua sampai jumpa di video berikutnya bye terima kasih